Pedang 3 dimensi jilid 16. Beng An terkejut, serba salah. Tidak, tidak, aku percaya padamu, Nona. Kalau begitu kehendakmu baiklah, aku menunggu dan Beng An yang tidak menerima tantangan orang dan segera mengusap pipinya lalu berdiri mematung ketika gadis itu mengeluarkan suara dari hidung, memutar tubuh dan berkelebat pergi. Dan begitu orang lenyap dan pandang matanya maka pemuda ini terhuyung memasuki rumah, bertemu dengan adiknya yang berlari-lari dengan muka pucat pula, menghambur ke arahnya. Anko, celaka. Kim Syu Chai mau mengikuti pibu. Heng An bengong. Apa? Ya, Kim Syu Chai mau bertanding, Anko tadi diadatang dan menyerahkan sepucuk surat kepada Lun Su Heng. Lihat. Suat Lian mengeluarkan sepucuk surat, menggigil menyerahkannya pada Seng Kakak. Beng An menerima dan segera melihat tulisan halus dari surat itu. Dia mengenal gaya corretannya. Dan ketika Beng An tertegun dan heran serta bingung tiba-tiba adiknya menangis. Eh, kau kenapa? Kenapa menangis? Suat Lian mengguguk. Tanpa baat tau bu dia menubruk kakaknya itu, terseduh-seduh. Sebentar kemudian baju kakaknya basah air mata, terkejutlah Beng An. Dan ketika dia mengguncang adiknya dan mendorong adiknya itu maka Suat Lian mengguguk berkata tersendat-sendat, Anko, apa jadinya ini? Bagaimana kalau ayah tau? Aku cemas, Anko. Kau tolonglah aku dan cegat Syu Chai itu agar tidak memasuki arna pibu. Maksudmu? Syu Chai itu gila, Anko. Dia tak tau kemarahan ayah kalau dia terlihat. Aku takut ayah membunuhnya dan tak ingin hal itu terjadi. Kau cegahlah dia dan suruh dia kembali. Hektometer, Beng An tergetar teringat kegelisahannya sendiri terhadap gadis starter itu. Apakah kau demikian mengkhawatirkan nasib Syu Chai itu, Lian Boy? Apa yang menyebabkanmu begitu? Empat metu itu beraduk pandang, Suat Lian tak mampu menjawab dan bibir yang gemetar itu digegit kuat-kuat. Pertanyaan itu diulang dan Suat Lian tiba-tiba memejamkan mata, air matanya membanjir. Dan ketika Beng An memeluk dan mengusap rambut adiknya segera pemuda ini maklum apa yang terjadi. Kau mencintainya, Lian Boy. Kau jatuh hati pada Syu Chai yang aneh itu? Suat Lian mengguguk. Dia menyusupkan kepala di dada kakaknya, mengangguk. Betapapun tak perluda menyembunyikan hal itu pada kakaknya, kakaknya inilah yang lebih dapat dipercaya daripada ayahnya. Suat Lian merasa lebih bebas berterus terang dengan kakaknya itu. Dan ketika dia menangis dan kakaknya mengeluh tiba-tiba ganti kakaknya berkata, Kalau begitu keadaan kita sama, Lian Moy aku pun baru bingung kedatangan gadis tartar itu. Ah Suat Lian menarik kepalanya, seketika menghentikan tangis. Apa, apa katamu, koko? Gadis tartar itu? Ya, dia baru datang ke sini, moi-moi. Dan aku tak keruan mendengar dia mau memasuki pibu Beng An segera menceritakan itu, tak perlu sembunyi-sembunyi pula pada adiknya dan Suat Lian tertegun. Disinilah masing-masing dapat merasakan perasaan yang lain karena mereka mengalami hal yang sama, apalagi mereka memang suka berterus terang. Dan ketika Beng An mengakhiri ceritanya bahwa besok pada hari terakhir gadis yang membuatnya, jungkir balik itu akan menantangnya pibu. Pemuda ini menahan dua titik air matu yang menggantung di pelupuk. Aku sedih. Aku bingung. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan kalau dia benar-benar datang. HMM, dan aku juga tak tahu apa yang harus kulakukan pada Kim Syu Chai itu. Aku juga bingung, Anko. Lalu bagaimana ini? Menurutmu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Seng kakak balik bertanya. Aku tak tahu, tapi kalau kau mungkin dapat menolongku menolong bagaimana? Mencari Kim Syu Chai itu, dia pasti di sekitar sini. Beng An mengerutkan kening. Di saat kita harus berjaga-jaga, hektometer pemuda ini menggeleng. Ayah menyuruh kita menanti kedatangan Moong, Lian Moi. Kalau aku keluar dan ayah mencari tentu repot. Kalau begitu aku saja yang pergi. Kau lindungi aku barang satu dua jam. Ah, begitu nekat? Ya, aku ingin menemui Syu Chai ini, Anko. Kalau perlu menyelidiki dia apakah cukup kepandaiannya itu untuk memasuki pibu? Daripada bikin malu kakaknya tersenyum. Kalah baru menghadapi kau, Sin Suheng? Baiklah, pemuda ini mengangguk. Kau boleh kari pemuda itu, Lian Moi. Tapi janji tak boleh lebih dari dua jam. Aku tak dapat melindungimu dari pertanyaan ayah kalau lebih dari batas waktu yang ditentukan. Terima kasih suat Lian mencium kakaknya, girang bukan main. Kau baik sekali, Anko. Kau sungguh kakakku yang mulia. Tetapi ketika gadis itu siap berkelebat pergi mendadak bengan menahan lengan adiknya. Eh, nanti dulu. Ini baru pertolonganku. Lalu bagaimana pertolonganmu kepadaku? Apa yang bisa kau perbuat untuk menolongku, Lian Moi? Suat Lian terkejut, mengerutkan kening. Apa yang bisa kulakukan? Aku tak tahu harus melakukan apa. Tanda petik. Begini saja, kalau kau nanti menemui gadis tartar itu pula tolong nasihati dia agar tak mengikuti pibu. Sampaikan padanya bahwa aku tak dapat melawannya, bahwa aku hektometer. Aku mencintainya. Ihseng adik tertawa lebar. Kenapa menyatakan cinta harus lewat orang lain, koko? Aku tak mau, malu. Kalau begitu, bujuk saja dia, atau ah terserah kaulah. Beng An merah mukanya, mendengar seng adik tertawa dan tentu saja dia tersipu. Dalam saat begitu tiba-tiba mereka saling menggoda, Beng An mermas adiknya itu dan Suat Lian melompat pergi. Dan ketika pemuda itu menghela nafas dan adiknya lenyap di luar tembok maka pemuda ini masuk dengan langkah bergelebar. Suat Lian sendiri sudah mengelilingi cebu. Gadis ini tak sabar mencari Kim Siu Chai, berputar-putar dan Ahim Ya tiba di kota sebelah timur, melihat seseorang duduk melukis, tentu saja berdebar. Karena itulah Kim Siu Chai, orang yang dicari, capai sekali. Dan ketika Suat Lian meloncat dan benar saja pelukis ini adalah Kim Siu Chai maka langsung gadis itu menegur dengan suara mengjigil. Tuaku, apa yang kau lakukan ini? Kau mengikuti ibu di rumahku? Kim Siu Chai terkejut. Eh, kau, adik Lian? Ada apa kau datang pelukis itu gugup juga? Aku. Eh benar, aku coba. Coba mengikuti ibu untuk menjajal kepandaianku. Kau gila Suat Lian sudah mencengkeram lengan pemuda ini. Kau kira apa dirimu ini? Kau tak tahu bahaya ibu? Tidak, kau tak boleh ikut, Tuaku. Kau jangan berpikiran sinting dan tarik niatmu itu. Loh pemuda ini terbelalak. Kenapa, Lian Boy? Bukankah ibu bebas diadakan untuk siapa saja? Benar, tapi bukan untuk kau. Ayah bisa marah dan membunuhmu begitu kau muncul. Tidak, kau harus menarik niatmu itu, Tuaku. Jangan dilanjutkan dan jangan terlihat ayahku. Kau dicari-cari, ayah bisa membunuhmu dan kau celaka. Em-em, pemuda ini menyeringai, menarik tangannya. Lepaskan aku dulu. Lian Boy. Jangan dicengkeram begini kalau tak ingin membuatku kesakitan. Aku datang karena ingin coba-coba, dan lagi aku tak takut bertemu ayahmu karena aku merasa tak mempunyai kesalahan. Apakah memasuki ibu berarti membuat kesalahan? Kau tolol suat Lian membanting kaki. Ayah sudah tak suka padamu, Tuaku. Ayah sudah mencurigai dan tak senang padamu sejak kau melarikan diri dulu. Ini yang harus kau perhatikan. Tapi aku lari karena aku takut, dulu ayahmu itu seperti harimau haus darah yang ingin membunuhku. Itulah, makanya jangan tolol dengan mengikuti pibu, Tuaku. Kau tak mungkin selamat kalau ayah melihatmu. Dan lagi, apa yang kau andalkan? Kepandaian apa yang kau punya? Hihi, si Yuchai ini tertawa. Yang kuandalkan adalah pelajaran esilat dirimu, adik Lian. Kepandaian yang ku punya itu yang akan ku coba. Aku memang ingin coba-coba. Dan itu berarti mampus. Aku bakal mendapat marah ayahku pula kalau kau memperlihatkan kepandaianmu itu. Kau harus tahu ini apakah kau mau menyusahkan aku? Apakah kau senang melihat ayah marah-marah kepadaku? Tidak, kau tak boleh ikut Tuaku. Daripada kau dihajar di sana lebih baik aku yang merobohkanmu di sini, Tuk. Suat Lian tiba-tiba menotok, si Yuchai itu roboh dan Suat Lian terisak. Gadis ini menyambar kembali pemuda itu, mendudukannya di pinggir jalan, tak jauh dari lukisannya, bersandar pada batu besar. Dan ketika Suyuchai itu menahan sakit dan bertanya kenapa dia diperlakukan seperti itu maka Suat Lian jengkel membentak perlahan. Aku ingin tanya apakah kau mau membuang niatmu itu atau tidak. Kalau kau membuang niatmu, kau boleh bebas. Tapi kalau tidak, hektometer aku terpaksa. Menotokmu di sini agar kau tak dapat kemana-mana. Wah, mana mungkin, adik Lian? Bagaimana kalau perutku lapar atau kerongkonganku haus? Suat Lian tertegun juga. Lebih baik bebaskan aku, kau tak mungkin menahanku, tidak Suat Lian akhirnya menggeleng. Masalah itu. Dapatku atasi, tuaku. Sekarang kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Apakah kau mau membuang niatmu atau tidak? Kalau mau kau bebas kalau tak mau. Aku akan membiarkanmu di sini, memanggil seorang. Pelayanku untuk melayanimu makan minum. Si ucai ini melongot, memuka matanya lebar-lebar. Kau akan memperlakukan aku seperti itu. Ya, kalau kau bandel. Haha si ucai itu tiba-tiba tertawa bergelak. Kalau begitu aku pilih yang ini, Lian Moi. Aku tak dapat membuang niatku dan boleh kau coba panggil pelayanmu itu. Aku tetap akan mengikuti pibu. Wut. Suat Lian marah sekali. Kau nekat dan minta dihukum begini. Kau menantangku dan tidak mau dengar omonganku. Baik, aku akan melaksanakan omonganku, Kim Tuaku. Kau robohlah dan tunggu aku mengambil pelayanku. Suat Lian mendorong, tubuh kini si ucai terguling dan segera gadis itu berkelebat pergi dan mengambil pelayannya untuk menjaga si ucai itu aneh kejadian ini. Kim si ucai telah ditotoknya dan tak mungkin mahasiswa itu dapat melarikan diri. Tapi ketika suat Lian tiba kembali dan membawa pelayannya ke tempat itu mendadak gadis ini tertegun karena si ucai itu sudah tak ada lagi di tempatnya. Hilang. Eh, mana dia? Suat Lian celingukan, melompat dan berputar-putar mencari si ucai itu. Tak ada. Pelayannya bingung karena gerak-gerik si nona terasa sulit dimengerti. Tadi majikannya itu bilang bahwa dia akan menjaga seseorang, katanya seorang pelajar lemah. Kini orang yang dimaksud tak kelihatan batang hidungnya dan si nona malah tampak kebingungan sendiri, juga marah. Dan ketika Kim si ucai tak diketahui ke mana perginya dan suat Lian membanting kaki mendadak dia melihat guratan kecil di atas tanah, yang tadi tak dilihatnya karena terburu-buru mencari kaim si ucai. Apa itu? Nona pelayannya menunjuk, suat Lian sudah melompat dan memperhatikan guratan itu. Ternyata tulisan Kim si ucai, memberitahukan bahwa pemuda itu telah pergi dan tak perlu dicari. Dua hari lagi dia akan datang, niatnya untuk berperibu tak dapat dicegah. Tentu saja suat Lian tertegun dan terbelalak, heran dan kaget dia bahwa si ucai yang dulu pemah belajar silat padanya itu dapat lolos. Hampir tak dapat dipercaya. Tapi karena orang telah pergi dan suat Lian membanting kaki tiba-tiba gadis ini terisak melompat pergi, merasa dipermainkan. Aku pulang. Kita kembali ke rumah. Suat Lian menangis. Dia meninggalkan pelayannya yang bengong terlonggong, lagi-lagi tak mengerti sikap majikannya ini, diajak tapi tiba-tiba disuruh kembali tanpa penjelasan lengkap. Pelayan itu geleng-geleng kepala. Tapi karena suat Lian berkelebat pulang dan dia berteriak memanggil segera pelayan ini mengejar majikannya pulang ke rumah, tak dapat mendahului dan berkauk-kauk di belakang. Suat Lian tak peduli dan sudah bertemu kakaknya, kebetulan kakaknya menunggu dan ketika suat Lian menangis dan ditangkap kakaknya ini maka gadis itu menceritakan pertemuannya yang singkat, keberhasilan tapi sekaligus kegagalan. Suat Lian berhasil menemukan namun tak berhasil mencegah kemauan Suu Chai itu. Dia keras kepala, tak mau membuang niatnya dan ku totok roboh. Tapi ketika ku panggil Akin untuk menjaganya di sana mendadak dia lenyap dan aku tak tahu kemana dia pergi. Menghilang begitu saja? Dapat membebaskan diri dari totokanmu? Ya, aku juga tak mengerti bagaimana Suu Chai ini dapat membebaskan totokanku koko padahal ku tahu kepandainya yang begitu rendah. Kalau begitu dia mempermainkanmu. Siu Chai ini memang aneh. Jangan-jangan dia berlagak pilon saja untuk mengelabuhimu Bengan terkejut, tentu saja kaget mendengar cerita adiknya yang hampir tak masuk akal. Sekarang semakin kuatlah dugaannya bahwa Suu Chai itu memang bukan Suu Chai sembarangan. Ayahnya betul, Suu Chai ini patut dicurigai dan agaknya dia Suu Chai yang berkepandaian tinggi. Buktinya dapat lolos dan totokan adiknya yang melumpuhkan. Dan Bengan yang berdebar serta. Mengerutkan kening menghibur adiknya agar adiknya tak perlu kecewa segera menutup pembicaraan dengan kata-kata pendek, tak perlu kau marah, toh dua hari lagi dah akan datang. Kita tunggu dia, dan aku yang akan menghadapinya untuk melihat siapa sebenarnya Kim Suu Chai-mu ini. Begitulah, Bengan menenangkan adiknya. Hari itu tak ada apa-apa, begitu juga keesokan harinya. Tapi ketika hari terakhir tiba dan hari yang amat menentukan ini datang dengan munculnya fajar di ufuk timur maka kejadian menggemparkan terjadi di sini. Sama dengan-sama dengan SMHN 0DWKZ 0ABU sama dengan-sama dengan. Hari itu, seperti hari-hari yang lain Moong dan kawan-kawannya yang ditunggu-tunggu tak datang juga. Hu Tai Hiap mulai menganggap kakek iblis itu takut, barangkali telah mendengar kelihayan anak muridnya dan jerih sebelum bertanding jago pedang ini mulai tak acuh dan tak mengharap-harap lawannya itu. Menunggu dan diguncang berbagai macam perasaan tanpa melihat hasilnya memang membuat orang mulai tak perdulian, begitu pula jago pedang ini. Maka ketika pagi itu datang dan hari itu adalah hari penutupan di mana pibu akan ditutup maka jago pedang ini acuh saja ketika mendengar seorang gadis muncul di panggung, gadis tak dikenal, yang menurut Gilun adalah gadis yang berusia 20-an, seorang diri. Tak perlu mengganggu aku. Aku tak mau melihat kecuali Moong dan kawan-kawannya itu. Robohkan dan singkirkan dia sebelum macam-macam. Tapi, sudahlah, aku tak mau mendengar lagi, Gilun jangan ganggu aku karena aku hendak bersama Dihu Bengkui malah membentak, menutup pintu kamarnya dan menyuruh muridnya nomor 3 itu pergi. Gilun sebenarnya hendak memberitahu bahwa gadis itu katanya telah dikenal suhunya, seorang gadis tartar yang konon berkepandayan tinggi. Beng An pernah berkenalan dengan kepandayan gadis itu, meskipun tak sepenuhnya. Tapi karena seng suhu telah membentaknya marah dan menyuruh dia pergi akhirnya pemuda ini menghela nafas dan tidak berani banyak bicara lagi. Siapa yang datang? Memang malisa adanya, gadis tartar itu. Pagi itu dia sudah menepati janji, datang dengan kepala tegak dan dada membusung. Hebat gadis ini. Kedatangannya segera menarik perhatian dan topi burungnya itu menambat anggun di atas kepala, cantik dengan metu berbinar-binar seolah hari mau siap tempur. Semua metu tertegun ketika dia datang, begitu juga Beng An, pemuda ini seakan meloncat-loncat jantungnya melihat kedatangan gadis yang tak dapat membuatnya tidur itu. Dua hari ini dia gelisah tak keruan, meskipun di metu orang lain pemuda itu tampaknya bersikap biasa-biasa saja. Dan ketika pagi itu dia mendapat laporan dan gadis tartar itu datang maka Beng An sudah menyambut bersama adiknya serta lima orang saudara seperguruannya yang lain. Selamat pagi, begitu Beng An menjurah hati berdegup kencang. Apakah Nona datang untuk berpibu? HMM si gadis malah mendengus. Mana ayahmu, orang sihu? Kenapa tidak menyambut? Aku datang memang untuk menantang kalian semua, aku ingin merampas Sam Kong Kiam. Ayah di dalam, kami sudah cukup menyambut dirimu, Beng An berusaha menenangkan dirinya sebisa mungkin. Apakah Nona bertekad merobohkan kami? Kalau begitu kami akan gembira melihat kepandayanmu, silahkan naik ke atas panggung. Dan Beng An yang mendahului meloncat dan sudah berada di panggung Lui Tai lalu mendapat lirikan adiknya yang tersenyum mengejek. Angku, calon kekasihmu ini sombong benar. Agaknya dia terlampau angkuh untuk menjadi pendampingmu. Beng An mengeritkan matanya bidikan adiknya tadi rupanya didengar gadis itu, cahaya yang berkilat dan berapi membuat Beng An terkejut. Malisa memandang adiknya. Dan ketika suat Lian balas memandang dan gadis itu melayang naik, maka Beng An buru-buru maju ke depan menghalangi adiknya, tergetar. Nonap pertandingan boleh dimulai. Yang akan maju menghadapimu adalah Suhengku Gilun Beng An cepat memanggil Suhengnya nomor tiga itu, memang tadi sudah memberi isyarat dan, Gilun meloncat naik. Pemuda ini milah yang ke panggung Lui Tai dengan gerakan ringan. Malisa mengerutkan kening. Dan ketika gadis itu tampak tidak senang dan Beng An sengaja menekan pembicaraan sedikit mungkin pemuda ini sudah menjura meloncat turun, menyambar adiknya. Nona, itulah lawanmu, silahkan mulai. Gadis ini mendongkol. Sebenarnya Beng An yang ia harap, tak taunya pemuda itu melayang turun. Ketika Suhengnya melayang naik. Tapi mendengus merendahkan lawan ia pun menghadapi Gilun Ka sudah bersiap. Gilun terkejut. Ditanya langsung begini membuat dia tercekat juga. Gilun sedikit gugup, kegagahan dan kecantikan gadis ini membuat dia tergetar. Tak tahu bahwa Beng An, putra Suhengnya diam-diam memperhatikan gadis itu lebih dari siapapun. Gilun mengangguk dan tak dapat bicara, menelan ludah. Dan ketika gadis itu menjengek dan sinar keras memancar dari sepasang metu yang bulat lebar itu tiba-tiba diadihardik. Kalau begitu majulah, seranglah aku. Eh, Gilun mi lengak juga. Kami sebagai tuan rumah tak biasa menyerang dulu, nona kalau kau menantang silahkan kau dulu yang mulai. Kau cerwet seperti nenek boel? Baiklah, aku menyerang dan jaga tamparan kuut. Gadis itu membentak, tubuh tiba-tiba lenyap dan Gilun kaget melihat sesosok bayangan mencelat ke arahnya dengan tamparan kilat. Angin yang panas dan pukulan yang kuat mendahului gerakan lawannya ini. Gadis itu tahu-tahu sudah di depan metu dan sebelah kepalan meninju tengkuknya. Tentu saja Gilun kaget, mengelak namun bayangan itu seolah tak mau menjauh. Ia sudah merasa mundur satu langkah namun tamparan tetap juga membayangi. Gilun terkejut dan berseru keras. Dan ketika lawan tetap mengejar dan dia tak dapat menghindar maka Gilun terkesiap menangkis serangan pertama ini. Plak! Gilun terpental. Dalam gebrakan pertama ini ternyata Gilun mendapat kejutan luar biasa. Tamparan gadis itu seperti api panasnya dan Gilun berteriak. Beng An dan adiknya melihat pemuda itu mencelat, nyaris terguling keluar panggung dan Gilun berjungkir balik dengan menekan bibir panggung. Hanya dengan begitu saja selamat tak terlempar keluar. Gilun terbelalak, pucat mukanya. Dan ketika dia melayang turun dan bukulan serta tamparan menantinya di bawah dengan angin panas dan pukulan menderu. Mendadak pemuda itu sudah diteter dan didesak kalang kabut. Plak! Gilun hampir tak dipercaya saudara-saudaranya yang lain. Dua kali pemuda ini menjerit lagi. Tangan yang bertemu dengan tamparan si gadis ternyata bengkak dan kemerah-merahan. Hampir semuanya tak percaya ketika Gilun mendesis kesakitan. Dan ketika pemuda itu mengeluh dan terhuyung menghindar sana-sini maka dalam beberapa jurus kemudian pemuda itu terdesak hebat dan tak berani menangkis kecuali berlompatan dan mengelak sana-sini saja. Suheng keluarkan pedangmu. Mainkan Giam Lokak Yam Sud Suat Lian akhirnya penasaran, terkejut dan berseru agar suhengnya itu mencabut pedang. Dalam beberapa jurus saja suhengnya ini kewalahan, tangannya bengkak-bengkak dan tentu saja tak dapat dipakai. Dan ketika Suat Lian berseru dan ganti gadis tartar itu menjengek maka dia berkata bahwa boleh pemuda itu mencabut pedang. Ya, keluarkan pedangmu, orang Sigi. Aku akan bertangan kosong menghadapimu. Gilun pucat. Dia mau mencabut pedangnya itu, tapi ah. Mana mungkin mencekal pedang kalau tangan sudah bengkak-bengkak begini? Dia tak tahu dan berani menangkis karena tak mengenal gadis ini. Dikiranya sama saja dengan wanita-wanita lain seperti ketua HWA Ipang itu misalnya. Maka ketika tangkisan pertama sudah membuat lengannya kesakitan dan dia merasa seolah terbakar setiap kali menangkis maka pemuda ini hanya dapat menggigit bibir saja sementara lawan menyerangnya dengan tamparan-tamparan mengerikan itu mendesak dan merangsak hingga pemuda ini bingung, terjepit dan kian kewalahan saja. Dan ketika satu tamparan cepat menuju pelipisnya dan Gilun tak sempat mengelak maka dengan terpaksa dan amat gelintar Gilun menangkis. Plak! Gilun menjerit. Kali ini dia terpelanting, gadis itu menjenget dan mengejar. Beng An dan saudara-saudaranya terbelalak melihat kejadian itu, Gilun tak akan menang. Dan ketika benar saja Gilun menggulingkan tubuh dalam usahanya menghindar kejaran lawan tau-tau gadis itu mengangkat sebelah kakinya dan sebuah tendangan. Membuat Gilun terpelanting roboh, terlempar keluar panggung. Des! Semuanya terkesima. Baru untuk pertama kali ini pihak mereka dikalahkan telat. Gilun tak berdaya lagi di bawah panggung dan terkapar, merintih menahan sakit, Beng An melompat mendekati dan segera menolong suhengnya itu, ternyata hampir seluruh tubuh suhengnya ini bengkak-bengkak. Beberapa di antaranya bahkan gosong, Gilun seakan dibakar api atau tersengat halilintar. Dan ketika yang lain-lain maju menolong dan Beng An bengong tiba-tiba adiknya melayang naik berseru nyaring, Malisa, kau menang. Sekarang kau boleh hadapi aku. Beng An terkejut. Dia melihat adiknya tau-tau sudah berhadapan dengan gadis itu, mukanya merah, sikap adiknya beringas dan Beng An tentu saja khawatir. Maka begitu adiknya berada di atas panggung dan siap menghadapi gadis starter itu tiba-tiba Beng An melayang naik pula berseru keras, tidak, disini masih ada suheng-suheng yang lain. Lian Moi. Biar guan beng suheng atau haukam suheng maju. Mundurlah. Dan menarik adiknya di belakang punggung dan merangkapkan tangan buru-buru Beng An berkata, Nona, kau memang menang. Tapi babak berikut masih menantimu. Sanggupkah kau bertempur lagi menghadapi yang lain? Hektometer kenapa satu per satu? Suruh mereka maju semua, orang sihu. Aku ingin cepat-cepat membereskan urusan ini dan pergi gadis itu berkata congkak. Tidak, kami tak mau mengeroyok. Kalau kau belum capai kau boleh menghadapi suhengku nomor dua atau satu. Kalau begitu suruh saja yang paling lihai maju ke sini, ataukah saja yang menghadapi aku gadis itu memandang Beng An, cepat ditolak dan Beng An mau memanggil suhengnya nomor satu, guan Beng. Tapi haukam yang melayang mendahului dan sudah berdiri di situ ternyata menghendaki dirinya menghadapi gadis tartar ini. Sute, biarlah kau turun. Kalau aku tak dapat mengalahkan gadis ini sebaiknya kau saja yang maju. Biarlah ku coba-coba kepandaianku dengannya, haukam sudah berkata, tenang dan lembut dan Beng An lega. Dengan begini dia tak perlu lama-lama lagi menghadapi gadis ini, perasaannya selalu terguncang bila beradu pandang dengan bola matu yang lebar itu. Beng An tak tahan. Maka begitu suhengnya nomor dua maju dan haukam sudah memberi hormat di depan lawannya maka pemuda ini bersiap-siap dengan kuda-kuda yang kokoh. Nona, aku telah melihat bekas-bekas pukulanmu pada Sute Kugilun agaknya semacam Tiat Lui Kang, atau sejenis itu. Kalau begitu apa hubunganmu dengan Tiat Chiang Sian Lisa 5? Saudaranya kah kau ini? Gadis itu terkejut. Aku tak mengenal orang yang kasebut itu. Aku adalah Malisa dan tidak ada hubungan dengan orang lain. Majulah, aku ingin merobohkanmu dan secepatnya menghadapi Hau Beng Kuo. Hektometer, tak mudah, Nona. Kau masih menghadapi kami berlapis-lapis dan tak mungkin kau menang menghadapi guruku. Majulah, kau agaknya pantas mendapat kehormatan pertama diriku. Dan haukam yang sudah bersiap dengan memperhatikan telapak lawan tiba-tiba menekuk lutut dan berhati-hati, omongannya tadi tidaklah sombong karena memang baru kali ini haukam maju. Sebagai murid nomor dua dari Hau Beng Kui belum pemah dia menunjukkan kepandainya, paling-paling adiknya yang lain dan bengan, yang terpaksa menghadapi keroyokan Pek Tung Lokai dan kawan-kawannya itu. Dan ketika gadis itu menjengek dan kembali kening yang menjelirit panjang itu terangkat naik tiba-tiba gadis ini membentak dan sudah menerjang maju. Awas! Hau Kam Berkelit Tidak seperti adiknya tadi di mana Gilun Berkelit mundur adalah pemuda ini menghindar ke samping, kaki terangkat dan lutut pun bergerak. Tamparan itu diterima lutut pemuda ini, Hau Kam Cerdik dengan memasang lutut sendiri, sengaja memberi bagian terkuat untuk menerima pukulan lawan, pemuda ini belum berani menerima serangan dengan tangan sendiri. Dan ketika Hau Kam mengerahkan tenaga dan lutut menyambut tamparan, maka tamparan gadis itu bertemu lutut pemuda ini dalam satu pukulan kuat. Duh! Hau Kam terdorong. Ternyata pemuda ini mendesis kesakitan menerima tamparan itu, terbelalak, melihat lawan tak apa-apa dan sudah menyerang lagi. Gadis Tartar itu berkelebat dan pukulan demi pukulan menyambar cepat, Hau Kam terkejut karena lawan memiliki sinkang yang panas. Lututnya tak diterasa nyeri dan kemeriut, tulang seakan berkeratak ditampar telapak halus itu. Bukan main. Dan ketika Hau Kam mendesis dan berlompatan mengelak sana sini, tiba-tiba lawan sudah menyerangnya gencar dengan pukulan-pukulan berhawa panas yang mengejutkan itu. Orang Shi Hao, cabut saja pedangmu. Mainkan Giam Lok Yam Sud. Hau Kam merah mukanya. Dalam serangan-serangan cepat ini dia belum terdesak, lawannya itu dianggap sombong dengan menyuruh dia mencabut pedang. Hau Kam menggeleng, marah. Dan ketika lawan mendengus dan berkata jangan salahkan dirinya kalau pemuda itu roboh mendadak. Gadis ini mempercepat gerakannya dan lenyap dalam gulungan arus pukulan yang kian panas dan membakar, mengejutkan Hau Kam karena sebentar kemudian pemuda ini sudah berkeringat. Dalam belasan jurus dia merasa panik. Lawan kehilangan bentuknya terganti bayangan cepat yang berputar di sekeliling dirinya. Dan ketika Hau Kam mengelak sana sini dan gugup menerima pukulan dari segala penjuru mendadak pundak kanannya tertampar tanpa diketahui. Plak. Hau Kam mendesis. Dia merasa kesakitan, lagi-lagi menggigit bibir dan penasaran. Tubuh gadis itu berputaran kian cepat dan Hau Kam bingung sekarang dia tak ada kesempatan mengelak kecuali menangkis. Pukulan serta serangan lawan datang bagaikan hujan, hawa panas itu menyesakan pemuda ini dan Hau Kam kewalahan. Dan ketika dia menangkis tapi terkejut karena selalu dia terhuyung maka sadarlah pemuda ini Ban Wadiah kalah kuat. Su Heng, keluarkan pedangmu. Cabut pedangmu. Suat Lian di luar mulai berteriak. Hau Kam mulai terdesak dan bingung. Semuanya ini membuat saudara-saudaranya dan Hau Kam maju mundur. Seruan semuanya itu rupanya baik tapi Hau Kam terbentur kegagahannya, berat rasanya harus mengeluarkan senjata sementara lawan masih bertangan kosong. Memang sebenam ya keistimewaan murid-murid Hubeng Kui ini adalah bermain pedang, bukan bertangan kosong, meskipun dengan bertangan kosong bukan berarti mereka lemah. Tapi karena lawan memiliki kelebihan Sinkang dan Hau Kam harus mengaku bahwa dalam setiap benturan tentu udah menyeringai menahan sakit maka pemuda ini terdesak hebat ketika harus memilih mencabut senjatanya atau tidak. Dan sebuah pukulan mengenai pundaknya lagi, Hau Kam terhuyung dan meringis. Pukulan itu dapat ditahan tapi lama-lama dia tak sanggup juga. Pemuda ini menggigit bibir, kian tertekan. Dan ketika satu tamparan miring menyambar ulu hatinya dan Hau Kam menggeram tiba-tiba pemuda ini menangkis dan mengerahkan semua tenaganya. Duh! Hau Kam pun terpental. Baju pemuda ini sudah basah oleh keringat, tenaga banyak terkuras. Lawan benar-benar kuat. Dan ketika lawan mengejar dan satu pukulan lagi mengenai tengkuk pemuda ini akhirnya Hau Kam terjungkal tapi melompat bangun lagi, terhuyung dan mengelak namun sebuah tendangan mengenai pinggangnya. Lagi-lagi Hau Kam roboh. Dan ketika Hau Kam menjadi bulanan pukulan dan tamparan demi tamparan menghujani tubuhnya dan mulailah pemuda ini bengkak-bengkak. Akhirnya Beng An tak tahan berseru keras, tepat di saat suhengnya roboh terpelanting. Suheng, kau kalah. Kita harus mengakui ini, mundur. Beng An menangkap suhengnya, tak mau suhengnya roboh seperti celun, di bawah panggang, sebelum semuanya semakin parah. Dan Beng An yang menyambar suhengnya disuruh berdiri lalu melempar suhengnya ke bawah panggung dan sudah menghadapi gadis tartar yang lihai itu dengan wajah berseri-seri, kagum. Nona, kau hebat. Kau lihai sekali. Dua kali kau memenangkan pertandingan dan pantas menantang kami. Sekarang kau yang akan maju menghadapi aku gadis itu mengusap keringat. Dengan kera begini kau hendak menguras tenaga dan mencari kemenangan? Tidak, aku memberimu waktu untuk beristirahat, Nona. Kalau kau capai boleh beristirahat sejenak dan maju lagi. Aku tak capai, siapapun boleh maju kalau ingin terjungkal gadis itu berkata sombong. Nah, aku siap, orang shihu. Kalau boleh ku nasihati sebaiknya kau atau adikmu itu yang maju. Wutsuat Lian melayang naik. Gadis ini sombong benar, Anko. Kalau tidak diberi pelajaran tentu ia semakin congkak. Minggirlah, aku yang menghadapi dan kau turun. Wutsuat Lian tak tahan, sejak tadi sebenarnya merasa marah dan geram. Gadis ini semakin menjadi-jadi. Maka menyuruh kakaknya mundur dan tangan bergerak ke belakang tiba-tiba Wutsuat Lian sudah mencabut pedangnya dan menyilangkannya di dada. Malisa, berkali-kali kau ingin menghadapi Giam Lokiam Sud. Nah, aku memenuhi permintaanmu, cabutlah senjatamu dan kita boleh tentukan siapa yang kalah dan menang di es ini. Suat Lian memasang kuda-kuda, tangan lurus tergetar dengan pedang di tangan sementara kakaknya terkejut. Sebenarnya Bengan tak menghendaki adiknya ini maju, dia hendak menyuruh suhengnya tertua, Goan Beng. Tapi di saat dia mau mencegah dan melompat ke depan tiba-tiba tujuh bayangan berkelebat di depan panggung dan seorang kakek bermuka singa tertawa gemuruh. Tia Chiang Sian Li, kau memang hebat. Sendiri tanpa dibantu siapapun kau hendak menantang Ho Beng Kuowi. Haha, jago pedang itu tak mungkin kau hadapi sendirian. Dewi Jelita, Sian Li. Kami datang untuk membantu Mewut Wut. Dan enam bayangan lain yang sudah berkelebatan di samping kakek ini tiba-tiba membuat Bengan tertegun dan berhenti, terkejut, dan baru sekarang tahu bahwa kiranya inilah musuh yang ditunggu-tunggu itu, Moong dan kawan-kawannya. Segera dapat menduga dengan melihat wajah kakek bertelanjang kaki itu, Moong memang tak pemah memakai sepatu, dapat dikenal karena wajah kakek itu emirip singa, kasar dengan berowok yang lebat. Tapi mendengar Moong menyebut gadis starter itu sebagai Tia Chiang Sian Li mendadak pemuda ini bengong dan menjublak. Kau Tia Chiang Sian Li? Kau, eh, bukankah Tia Chiang Sian Li bemama Salima dan Sumoy Kim Emoweng? Haha, ini memang Sumoy Kim Emoweng, Hu Kong Chu. Dia datang tentu saja untuk membalas dendam, di samping merampas kembali Sem Kong Kiam. Bengan tersentak. Baga dipukul sesuatu mendadak dia mundur, memandang Malisa dan menghubung-hubungkan nama itu dengan Salima, terkejut dan sadar setelah mengetahui persamaan nama ini bahwa nama itu dibalik dan Bengan segera berubah mukanya. Dan ketika dia tertegur dan moong serta kawan-kawannya membuat suheng-suhengnya bangkit berdiri maka seorang di antara rombongan itu, seorang pemuda bermuka pucat yang matanya bergerak-gerak sudah menghampiri Malisa atau Salima itu dengan senyum di kulum, tertawa gembira, membungkuk. Sian Li, apa kabar? Kau baik-baik, bukan? Kami sudah mendengar dirimu yang berteliaran di sini, sengaja menunggumu dan menantimu agar dapat menghadapi Houtai Hiap bersama-sama. Aku prihatin, turut berbelah sungkawa atas kematian suhengmu. Terimalah pernyataanku. Dan si muka pucat yang membungkuk dan memberi hormat itu tiba-tiba menitikan air matanya dan sudah menunjukkan muka sedih, tak peduli bahwa dirinya tak digubris dan Bengan melihat gadis cantik itu mendengus, menghadapi moong dan lain-lain dan tampak terkejut. Memang gadis ini terkejut karena tak menduga kedatangan kakek iblis itu. Dan ketika Bu Hem, pemuda muka pucat itu menyeringai saja diacuhkan gadis ini maka gadis itu membentak si kakek bermuka singa. Moong, apa maksud kedatanganmu kemari? Siapa perlu bantuan? Hehehe, kami datang untuk membantumu, Sian Li. Kami telah mendengar tewasnya suhengmu itu dan turut menaruh kebencian terhadap Houtai Hiap. Aku tak butuh belas kasihanmu, kalian orang-orang sesat yang tak dapat dipercaya. Pergilah, aku dapat menghadapi Hu Beng Kui sendirian. HMM sesosok bayangan tiba-tiba muncul, berdiri di pintu tengah. Siapa yang membuat ribut-ribut ini, Bengan? Kalian mengganggu sama diku? Semua orang menengok. Bengan dan saudara-saudaranya segera menjadi kirang karena itulah bayangan ayahnya, Houtai Hiap rupanya terganggu dan mendengar suara pertempuran itu. Agaknya dari suara ini saja Hu Beng Kui tahu bahwa sebuah pertandingan berat terjadi, gerakan-gerakan Gilun tadi terdengar dan pendekar ini terkejut karena gerakan Gilun berhenti, muridnya itu roboh. Dan ketika pertandingan berlanjut dengan Hau Kam yang maju namun murid nomor duanya itu pun agaknya tak dapat bertanding lama karena siutan angin panas mendesak muridnya itu dan Hu Beng Kui tertegun. Maka saat itu dia mendengar tawa moong yang datang bersama kawan-kawannya, keluar dan sudah berdiri di pintu ruangan di mana jago pedang ini tampak gagah dan angker. Hu Beng Kui tegak di tengah pintu dengan metu menyapu ke depan, semua orang disambar. Dan ketika jago pedang itu melihat moong dan kawan-kawannya berada di situ mendadak dia menggerakkan kakinya dan sudah berdiri di atas panggung secepat iblis, hampir tak kelihatan gerakannya tadi. Ayah, inilah moong. Dan itu Tia Chiang Sian Li Salima. Hu Beng Kui mendengus. Dia telah mendengar semua pembicaraan itu tadi, kini bersama putranya menghadapi semua lawan di depan. Dan ketika lima muridnya melayang naik dan moong serta kawan-kawannya siap dihadang maka Hu Beng Kui menghentikan pandang matanya pada gadis starter itu. Kau kiranya Tia Chiang Sian Li Kau Sumoikai M.O. E Salima, yang memang membalik namanya ini mengangguk. Pandang matanya tajam bersinar-sinar. Ya, aku Salima, Hu Tai Hiap. Kita pernah bertemu tapi saat itu kau belum membunuh orang yang kau anggap Kim Emo Ueng. Aku datang untuk mengambil pedang. Dan membalas kematian Suhengmu. Aku tak peduli padanya, aku peduli pada Sam Kong Kiam. Semua orang melengak. Hu Beng Kui terheran mendengar jawaban ini. Gadis itu tak nampak denam, hanya pandang matanya beringas membicarakan Sim Kong Kiam. Dan sementara yang lain juga tertegun mendengar kata-kata itu maka Hubeng Kui bertanya kembali, menuding moong dan rombongannya, kau membawa teman-temanmu itu. Kau mau berbuat curang untuk merampas Sim Kong Kiam. Hektometer, aku tak mengajak tujuh setan ini, hutai hiap. Kalau mereka datang adalah ini semuanya kebetulan. Aku datang sendiri, dan ingin merampas sendiri pedang tiga dimensi itu dari tanganmu. Bagus, kalau begitu kau bukan segolongan mereka. Dan kau, kenapa mengingkari janji, moong? Kenapa baru sekarang kalian datang? Bukankah seharusnya lima hari yang lalu Hubeng Kui menoleh pada kakek iblis itu? Haha, kami datang karena sekarang inilah saatnya yang tepat, hutai hiap. Lima hari yang lalu kami masih keluyuran dan belum siap. Dan kau mau memasuki pibu? Tentu, merampas Sim Kong Kiam dan merobohkan anak murimu. Bagus, kalau begitu silahkan coba. Tapi baru pendekar ini menyelesaikan kata-katanya mendadak seorang pemuda muncul, seorang Syu Chai dengan kopiah mahasiswanya yang ceket itu. Hu tay hiap, nanti dulu. Aku juga ikut, aku mendaftar dan kini Syu Chai yang muncul terburu-buru tiba-tiba sudah berlari ke depan panggung dan tertawa hahaha, sikapnya ketolol-tololan dan suat lian kaget. Sekarang Syu Chai yang aneh ini datang dengan pakaian komprang, kedodoran, lucu melihat gerak-geriknya itu. Tapi karena semua orang lagi tercekam oleh kedatangan Moong dan hadirnya Tia Chiang Sian Li Salima yang ternyata sumoy dari Kim Emo CNG maka tak ada orang yang tertawa melihat sikap lucu dari Syu Chai ini kecuali rombongan Moong. Melihat Syu Chai itu sudah berada di depan panggung dan dengan berani dia berdiri di samping Moong, bukun main. Dan ketika Hu tay hiap terkejut dan terbelalak memandang Syu Chai itu maka Syu Chai itu menjura dan lengan bajunya yang gerombongan mengebut hidung Moong. Hu tay hiap, dua hari yang lalu aku sudah mendaftar. Tolong diriku diterima dan jangan ditolak. Hu tay hiap tertegun. Tentu saja dia melihat kebutan ke hidung Moong itu, tak terasa menjadi geli dan melihat Moong batuk-batuk, bau yang kecut terwar dari ujung lengan baju itu, tercium sampai ke atas. Dan belum dia menjawab atau berkata melayani Syu Chai ini tiba-tiba Moong yang marah dan mendelik oleh kebutan itu tiba-tiba mengibas dan menendang Syu Chai ini. Mahasiswa busuk, minggir kau. Ini bukan urusan Moong dan Kim Syu Chai yang menjerit dan terlempar jauh. Tiba-tiba berdebuk dan jatuh terbanting di sana, bergulingan. Disusul pekek tertahan seorang gadis dan semua orang menoleh pada suat lian. Putri Hu Beng Kui itulah yang terpekek ditahan. Dan ketika semua orang terheran dan merasa aneh kenapa putri SI jago pedang itu memperhatikan Syu Chai ini mendadak suat lian melayang turun dan membangunkan Syu Chai itu. Kim Tuako, kau tak apa-apa. Orang-orang menjadi bengong. Perhatian dan sikat khawatir yang ditunjukkan putri Hu Beng Kui ini mendadak membuat orang-orang menjadi iri. Moong tertawa mengejek dan memandang ke panggung. Hu Beng Kui terkejut dan merah mukanya melihat perbuatan putrinya itu. Jelas perasaan gadis ini tak dapat disembunyikan. Dan ketika Syu Chai itu diangkat bangun dan sikap yang lembut serta perhatian yang begitu mesra ditunjukkan tanpa sadar oleh suat lian maka Moong tertawa nyaring menunjukkan kata-katanya pada Hu Tai Hiap. Kawan-kawan, agaknya Hu Syu Chia ini lagi jatuh hati pada seorang Syu Chai Tolol. Lihat, betapa mesranya dia menggandeng lengan Syu Chai itu. Kalau saja muridku beruntung mendapatkan gadis ini tentunya Hu Tai Hiap tak perlu malu mendapatkan mantu seorang mahasiswa goblok. Haha, kau betul, Moong. Kalau tidak kulihat dengan metu kepala ku sendiri barangkali tak mau aku percaya putri seorang jago pedang mencintai seorang pelajar Tolol. Airh, sayang. Kasihan nama ayahnya seorang kakek buntung yang bukan lain Siao bin Kwei adanya menyambung, disusul dengus dan ejekan-ejekan lain dari rombongan Moong itu. Bu Hem juga terbelalak melihat mesranya putri Hu Beng Kui itu memperhatikan Syu Chai ini. Dan ketika ejekan serta cemohan membuat Hu Beng Kui semakin tak tahan dan gusar melihat S.I.K. putrinya tiba-tiba pendekar ini membentak, Suat Lian, kesini. Tinggalkan Syu Chai itu. Suat Lian terkejut. Dia segera sadar tapi juga lega melihat Kim Syu Chai tak apa-apa. Rupanya kibasan Moong tadi tak cukup bertenaga, atau mungkin memang tidak bertenaga karena kakek iblis itu tak bermaksud melukai. Tak tahu bahwa diam-diam Moong kaget setengah mati karena kibasannya tadi disambut. Pukulan tak nampak yang keluar dari lengan kanan Syu Chai itu ketika seolah tak sengaja dia menangkis, menolak dan nyaris Moong terdorong. Dan ketika Suat Lian mendengar bentakan ayahnya dan segera dia menjadi merah karena sikapnya tak dapat ditahan maka gadis itu berkelebat kembali ke atas dan mendengar bisikan Syu Chai itu lembut di dalam telinga. Lian Moong, tak perlu khawatir. Aku dapat menjaga diriku, kau berhati-hatilah terhadap Moong dan kawan-kawannya itu dan jangan pikirkan aku. Gadis ini sudah ditegur ayahnya. Di atas panggung Hu Beng Kui marah-marah kepada puterinya itu, mengecam pedas sikapnya yang membuat malu nama keluarga dan bengan menengahi, cepat-cepat pemuda ini memberitahu bahwa lawan di depan lebih penting diperhatikan daripada Suat Lian. Jago pedang itu sadar. Dan ketika kembali dia menghadapi Moong dan rombongannya dan melupakan Syu Chai itu maka Tia Chiang Sian Li Salima menuntut perhatian. Hu Tai Hiap, bagaimana sekarang? Aku sudah siap merampas pedang. Nanti dulu, Hu Beng Kui mengeratkan kening. Rombongan Moong ini ingin ku kenal satu per satu, Nona. Harap sabar dan biar ku tanya mereka, dan kembali menghadapi Moong jago pedang ini memandang bersinar-sinar Moong, dapatkah kau beritahukun nama teman-temanmu itu? Haha, ini muridku. Hu Tai Hiap, Bu Heng. Sedang yang cebol-cebol itu adalah Hek Bong Siang Lomo dan dia itu Siaw Bin Kwei. Sedang yang terakhir ini, dua kakek yang gagah ini adalah sahabat-sahabatku dari Butan, Bong Kak dan Matung. Hu Beng Kui mengangguk-angguk. Untuk Hek Bong Siang Lomo dia sudah menduga, sepasang iblis itu memang dikabarkan cebol dan senjatanya adalah sabit. Ilmu kepandayan mereka ini tinggi. Tapi melihat Siaw Bin Kwei seorang kakek buntung yang papas kedua kakinya dia pun merasa heran, memandang iblis itu dan senyum mengejek membayang di wajahnya. Hu Beng Kui tidak gentar. Namun melihat dua kakek Butan yang belum pemah didengar namanya itu jago pedang ini pun mengerutkan kening. Mereka ini dari Butan. Ya, aku matung suara geraman menjawab, disusul berkilatnya sepasang meti merah dari kakek di sebelah kiri. Dan ketika Hu Beng Kui menjengek dan kakek di sebelah kanan maju pula maka kakek tinggi besar yang satu ini pun memperkenalkan diri dengan geraman yang sama. Dan aku bongka ingin menjajal kepandayanmu dan merampas Sem Kong Kiam. Hektometer, boleh Hu Beng Kui ahim ya mengenal semua. Pibu ini memang terbuka untuk siapa saja, bongka. Kalau kalian ingin maju silahkan, tapi satu persatu. Bagaimana dengan aku salima melengking? Aku telah merobohkan dua orang muridmu, Hu Tai Hiap. Urusanku belum selesai dan sebaiknya kita selesaikan dulu. Benar, moong terkekeh. Tia Chiang Sian Li telah maju lebih dulu, Hu Tai Hiap. Kau selesaikan urusanmu dan biar kami menonton. Tidak Kim Siu Chai tiba-tiba berseru nyaring. Gadis siu telah bertempur dua kali, Hu Tai Hiap. Masa tidak diberi istirahat dan menghadapi lawan baru lagi? Kalau begini keenakan moong. Dan kawan-kawannya itu, mereka bisa mendapat lawan yang sudah kehabisan tenaga melawan gadis itu. Keparat, moong mendelik. Kau tutup mulutmu, Siu Chai busuk. Hu Tai Hiap tak mungkin mengikuti omonganmu yang menunjukkan ketakutan. Anak muridnya gagah berani, masa harus kehabisan tenaga melawan musuh baru? Kalau itu dilakukan tuan rumah maka Hu Tai Hiap bukan seorang pendekar yang dimalui namanya. Siao Bin Kwei dan kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka tentu saja ikut membakar, mendukung kata-kata moong itu dan Hu Beng Kwei disudutkan. Kegagahan jago pedang ini disinggung. Tentu saja Hu Beng Kwei maklum, dan karena pendekar itu telah bersiap menghadapi segalanya dan tak akan mundur menghadapi siapapun. Maka dia berseru, mengangkat tangannya, moong, tak perlu membakar hatiku. Kami keluarga Hu bukan orang-orang yang takut menghadapi lawan kuat. Kalau nona ini ingin maju dan menantang kami tentu saja kami layani, pibu tetap dilaksanakan. Biar puteraku yang maju bengan, hadapi nona ini dan memanggil puteranya agar maju menghadapi salima lalu Hu Beng Kwei mengebutkan lengan menyuruh yang lain mundur. Bagus moong tertawa. Ini pertandingan menarik, Hu Tai Hiap. Biar aku dan teman-temanku menonton. Tapi baru kakek iblis itu mundur bersama kawan-kawannya mendadak Kim Syu Chai lagi-lagi membuat hulah. Hu Tai Hiap, tunggu. Bagaimana kalau pibu diadakan secara berbareng saja? Aku usul agar pertandingan ini dijalankan sekaligus di halaman yang luas itu. Terlalu lama rasanya kalau pibu berjalan satu per satu seperti ini. Lebih baik kita masing-masing mencari lawan dan siapa kalah dia langsung tersinkir. Setuju penonton tiba-tiba bersorak, mereka muncul begitu saja seperti iblis-iblis dari balik kubur. Apa yang dikata? Kim Syu Chai ini betul, Hu Tai Hiap. Pertandingan berjalan terlalu lama kalau maju satu per satu. Persingkat saja waktunya, biar kami menonton delapan pertandingan sekaligus. Hu Tai Hiap terkejut. Penonton sudah berteriak susul-menyusul, mereka itu tiba-tiba sudah memenuhi rumahnya bagai semut-semut menemukan gula. Agaknya kedatangan Moong dan kawan-kawannya ini sudah diketahui dari mulut ke mulut, menyebar begitu cepat. Dan ketika teriakan ramai menggaduhkan suasana dan suaranya tumpang tindih Ahimia Moong yang terbelalak tak setuju mementak keras, diam, kalian semua diam. Apa yang sudah diputuskan Hu Tai Hiap tak boleh dirubah. Ibu tetap berjalan seperti yang sudah digariskan. Apakah kau takut Kim Syu Chai lagi-lagi berseru nyaring, membuat hulah? Kalau kau takut boleh saja Hu Tai Hiap menerima permintaanmu, Moong. Karena semua akan tahu bahwa kau dan teman-temanmu menghendaki lawan yang sudah kehabisan tenaga. Haha, Moong kakek iblis ini ternyata takut. Wut Moong berkelebat, langsung menghwantam. Kau bermulut tajam, Syu Chai busuk. Kalau begitu biar kau mampus namun Kim Syu Chai yang buru-buru melempar tubuh bergulingan dan berteriak pada Hu Beng Kui tiba-tiba menjerit. Hu Tai Hiap tolong. Tamumu ini liar dan melompat bangun dengan kaki tunggang langgang Syu Chai ini menuju ke tempat Hu Tai Hiap. Di situ bersembunyi dan gemetar memegangi baju suat lian, memang gadis inilah yang dituju. Dan ketika Moong berteriak marah dan tertegun melihat pukulannya luput maka iblis itu berhenti tak berani mengejar. Maklum, cuan rumah memandangnya tajam. Hu Tai Hiap Syu Chai itu manusia pengacau. Berikan dia dan biarku hajar iblis ini terengah-engah. Tidak, apa yang dia kata didukung penonton, Moong. Kalau kau memang tak takut sebaiknya mempersingkat saja aturan ini, suat lian memelap, sudah mendahului dan tentu saja dia melindungi Syu Chai itu. Sebenarnya dia cemas dan gelisah oleh hadirnya Kim Syu Chai ini. Syu Chai itu dirasa gegabah. Meskipun dia kagum oleh keberaniannya yang menentang Moong. Hu Beng Kui mengerutkan kening dan ragu-ragu. Dan ketika penonton kembali bersorak dan setuju untuk mempercepat pibu dengan jalan pertempuran berbareng maka Kim Syu Chai berseru lagi padanya, Nah tunggu apa, teh hiap? Kalau ini adalah hari terakhir penutupan pibu anggap saja keinginan penonton kau penuhi. Hitung-hitung sebagai hadiahmu kepada mereka. Terpaksa Hu Tai Hiap memandang Moong. Dan karena Moong mewakili teman-temannya sementara dia mewakili anak muridnya maka pendekar itu bertanya, Bagaimana kau menerima usul Kim Syu Chai ini, Moong? Kau tak takut mengadakan pibu secara serentak? Kalau Moong takut lebih baik kencingi saja dia. Aku tak takut Kim Syu Chai mendahului, suaranya lantang dan nyaring dan suat lian tersenyum geli. Syu Chai ini semakin menarik hatinya. Dan ketika Moong mendelik dan terpaksa kakek ini meminta persetujuan kawan-kawannya maka penonton bersorak agar dia tidak menolak. Jahanam, Syu Chai itu menghancurkan semua rencana kita Hek Bong Siang Lomo menggeram, marah dan melotot seakan melahap kepala orang bulat-bulat. Semuanya mendelik dan gusar kepada Syu Chai itu. Dan karena penonton berteriak dan suara mereka yang ribut mengharuskan Moong dan kawan-kawan menerima akhirnya kakek ini mengangguk berkata geram, baiklah, kami menerima, hutai hiap. Kita berpibu sekaligus mencari. Kemenangan siapa roboh dia langsung mengeroyok, aku ingin menghancur lumatkan Syu Chai itu. Moong melompat, mendekati Kaim Syu Chai dan sudah bersiap melancarkan pukulan lagi. Agaknya sebelum menyerang hutai hiap dia ingin menyerang Syu Chai ini dulu. Tapi Suat Lian yang mendorong Syu Chai itu menjauhi tempat berbahaya lalu berkata, Kim Tuako, kau pergi dulu. Tempat ini bukan main main untukmu. Loh, kenapa begitu, Lian Boy? Aku juga bertempur, aku sudah mendaftar. Hektometer, Suat Lian tersenyum geli. Menghadapi Moong saja kau terbirit-birit mana mungkin menghadapi kami? Tidak, menyingkirlah, Tuako, pergi dan menontonlah saja di situ. Menonton? Ah, aku tak mau. Aku ingin maju. Tapi Hu Beng Kui yang membentak mengebutkan lengan tiba-tiba mendorong. Kim Syu Chai, kau enyahlah. Kami tak main main. Tanda petik. Beluk dan Kim Syu Chai yang terlempar bergulingan di dorong pendekar itu akhirnya meringis dan bangun di ketawai penonton, diejek dan disuruh hem inggir karena pihak Hu Beng Kui tak memiliki kelebihan jumlah untuk menghadapi lawan satu lagi, Moong bertujuh dan salima seorang sudah cukup menghadapi Hu Beng Kui dan anak muridnya. Pihak pendekar itu sudah berjumlah delapan. Dan ketika apa boleh buat Syu Chai ini menahan kecewanya dan mengomel panjang pendek maka Hu Beng Kui sendiri sudah menghadapi lawan-lawannya berseru nyaring, nah, kami berdelapan siap menghadapi kalian. Moong, mari turun dan kita bertempur di lapangan yang luas itu, siapa di antara kalian yang ingin menghadapi aku? Jago pedang ini milayani turun, berkelebat dan sudah berdiri di halaman yang luas itu, lima muridnya dan dua putera-puterinya sudah siap di samping kiri-kanan. Pertandingan berbareng satu lawan Sabtu segera dimulai, keadaan segera menjadi menegangkan dan ketika Hu Beng Kui menantang siapa yang akan menghadapinya dan rombongan Moong tampak saling mendorong tiba Teibasa Lima sudah mendengus menghadapi jago pedang itu, berkelebat menerima tantangan. Aku yang akan menghadapimu, Hu Tai Hiap. Biar ku rasakan seberapa hebat ilmu pedang Giam Loka Yam Sutmu. Moong tertawa bergelak. Dia dan kawan-kawannya memang menunggu siapa yang akan menghadapi jago pedang itu, saling mengharap dan menanti. Tentu saja semuanya tak ingin mendapatkan lawan terberat di awal pertandingan, betapapun mereka sudah mendengar kehebatan jago pedang itu dengan pedang mautnya. Hu Beng Kui memang menggetarkan dengan pedangnya yang amat lihai itu. Maka begitu saling ma maju menghadapi lawan terberat dan Moong serta kawan-kawannya merasa enteng mendapat lawan yang lain Maka iblis ini sudah memilih suat lian dan berkata terkekeh, kalau begitu aku menghadapi lawan yang ini, Hu Tai Hiap. Biar ku coba-coba kepandayan puterimu dan temanku yang lain biar memilih sendiri. Aku menghadapi dia dan aku dia. Tanda petik. Dan ketika berturut-turut Siau bin Kui dan kawan-kawan memilih Beng An dan lain-lain dan Beng An sudah menghadapi kakek buntung itu Maka Kau Sin dan empat suhengnya sudah menghadapi lawan-lawan tangguh sementara murid termuda jago pedang itu mendapat lawan paling ringan, Bu Hem atau Bu Kong Chu Karena pemuda ini sudah melompat di depan pemuda itu dan mengetahui bahwa Kau Sin adalah murid paling muda dari Hu Beng Kui Jadi agaknya dengan menghadapi murid paling muda ini dia akan memperoleh kemenangan, tertawa dan mencabut kipas hitamnya yang merupakan senjata andalan itu. Chun Li dan Gilun menghadapi sepasang kakek iblis Hek Bong Siang Lomo, sementara Hau Kam menghadapi Bong Kak dan Su Hengnya tertua, Gwan Beng menghadapi Matung. Rombongan Moong itu telah memilih sendiri pasangan lawan-lawannya. Dan ketika semuanya berhadapan dan murid-murid Hu Beng Kui bersiap dengan kewaspadaan tinggi dan Hu Beng Kui sudah berhadapan dengan salima mendadak, tanpa banyak bicara atau menunggu aba-aba dari tuan rumah Siau Bin Kwei sudah menyerang Beng An. Wu Beng An terkejut, tongkat penyangga kaki lawan bergerak menotok ulu hatinya dan Siau Bin Kwei terkekeh, kekehnya itu seakan komando bagi teman-temannya untuk menyerang. Beng An berkelit dan mundur selangkah. Dan ketika iblis Buntung itu mengejar dan serangan demi serangan dilancarkan susul-menyusul dan Siau Bin Kwei berkelebatin tiba-tiba kakek ini sudah memburu lawannya dan berseru, kawan-kawan, seru. Dan begitu yang lain mengangguk dan tertawa mengikuti gerakan Bin Kwei ini tiba-tiba Moong menggerakkan lengannya dan bongkak serta yang lain-lain pun menerjang. Mut Plak Syu Ut, kipas dan senjata-senjata lain menyambar. Hek Bong Siang Lomo sudah menggerakkan sabit mereka menyerang dua murid Hu Beng Kwei itu, T.W.A. Lomo, iblis tertua, menghadapi Gilun Sedang Jilemo, iblis termuda, menghadapi Chun Li. Cepat dan ganas hingga dua murid Hu Beng Kwei itu terkejut, tak sempat menangkis dan terpaksa mereka membanting tubuh bergulingan. Gerak sepasang sabit itu cepat luar biasa, juga tanpa tanda-tanda dahulu. Dan ketika mereka dikejar dan Hu Beng Kwei mengerutkan kening melihat sepak terjang iblis-iblis ini yang curang tak memberi. Tau tiba-tiba pendekar itu berseru agar Chun Li dan kakaknya mencabut senjata, maklum dari sekali gebrakan itu bahwa dua orang muridnya menghadapi lawan berat. Chun Li, Lun Ji, cabut pedang kalian. Mainkan sepenuhnya Giam Lok Yam Sud. Dua murid itu mengangguk. Mereka juga maklum dalam sekali serangan ini bahwa sepasang iblis cebol itu memiliki kepandayan tinggi. Gerak sabitnya bagai petir saja yang berkelebatan serupa cahaya, mengejar dan sudah menyerang mereka dalam serangan-serangan berikut, terlalu bahaya untuk bertangan kosong. Maka begitu Hek Bong Siang Lomo memburu dan sabit bergerak menyilaukan metu, tiba-tiba Chun Li dan Gilun sudah mencabut pedang mereka dan menangkis. Terang-terang. Dua iblis itu berteriak. Mereka terpental. Chun Li dan Gilun sudah melompat bangun dan kini mereka membalas, pedang di tangan pun berkelebat tak kalah cepat menusuk dan membacok. Ganti Hek Bong Siang Lomo yang terkejut dan ketika mereka menangkis dan pedang serta sabit bertemu memunkratkan bunga api maka Hek Bong Siang Lomo tertegun ketika menyaksikan bahwa murid, nomor 4 dan nomor 3 dari Houtai Hiap ini mampu menahan sabit mereka, sama-sama tergetar dan Hek Bong Siang Lomo melotot. Ternyata dugaan mereka meleset, anak-anak murid ini pun memiliki kepandayan tinggi dan cukup hebat, berarti bukan lawan enteng. Dan ketika pedang menyambar kembali dan Hek Bong Siang Lomo memekik maka dua iblis cebol itu berkelebatan melayani lawan. Begitulah, Chun Li dan Su Hengnya telah mendapatkan tandingannya. Mereka bekerja keras dari harus mengakui bahwa dua iblis ini tidak seperti lawan-lawan lain yang pernah mereka robohkan di atas panggung. Hek Bong Siang Lomo memiliki tenaga yang membuat telapak serasa pedas setiap kali menangkis, belum gerakan-gerakan kaki mereka yang lincah melejit-lejit. Dan karena sepasang kakek iblis itu merupakan manusia-manusia cebol yang hanya sebatas dada dibanding mereka maka tentu saja serangan-serangan mereka lebih ditujukan kepada bagian-bagian tubuh bawah, pinggang dan perut dan berkali-kali Chun Li serta Su Hengnya harus mengeluarkan keringat dingin. Kecepatan sabit di tangan dua iblis cebol itu luar biasa. Tapi karena mereka telah memutar pedang dan seluruh tubuh dilindungi sinar pedang yang bergulung naik turun maka lawan dapat ditahan dan untuk sejenak Hek Bong Siang Lomo memaki-maki. Dan lain Hek Bong Siang Lomo lain pula bukong cu. Murid Moong ini mendapatkan kaosia sebagai tandingannya. Mula dua kipasnya mendesak, lawan dibuat berhati-hati dan belum mencabut pedang. Kaosin memang ingin tahu lebih dulu kepandaian lawan. Tapi ketika dia harus mengakui kipas di tangan lawannya itu dan dua kali dia menotok namun untung meleset maka kaosin tak berani main-main lagi dan cepat mencabut pedangnya, menangkis dan segera membalas dan segera dua orang itu terlibat dalam pertandingan cepat. Kaosin mengeluarkan giam loka yang sudnya itu. Ilmu pedang maut ini mendesing menyambar segala penjuru, ditangkis kipas, tapi kipas di tangan bukong cu terpental. Ternyata dalam pertandingan ini buhem kalah kuat dibanding lawannya. Dan ketika pedang bergulung menari-nari di depan matu, tiba-tiba satu babatan tak sempat dielak pemuda ini dan mengenai pundaknya. Brett! Buhem terkejut. Dia berteriak melihat sebagian kulit pundaknya robe, mengeluarkan darah dan pedang menyambar lagi menusuk dari membacok. Dua kali dia bertelit tapi dua kali kurang cepat, lagi-lagi tubuhnya tergores. Dari ketika buhem pucat memutar kipasnya dan mengelaksana sini tiba-tiba pemuda ini mengeluarkan seekor ular kecil dari balik sakunya, menggerakkan tangan kiri dan membantu serangan kipas dengan ular kecil itu. Kau sin mengerutkan kening karena ular itu tampaknya berbisa, lidah amis yang keluar masuk di rongga mulut yang merah itu serasa membuat perut mau muntah. Dan ketika dengan ular ini buhem mampu melindungi diri dan pertandingan di antara dua pemuda ini berjalan seimbang maka untuk sejenak siapa di antara mereka yar, kalah atau menang belum dapat diketahui. Dan lain bukong cu lain pula bongka. Kakek butan ini menyerang haukam, tidak mengeluarkan senjata tapi angin pukulannya yang menyambar-nyambar dari kedua lengan yang besar dan kuat itu mendorong dan mendesak haukam. Haukam tak mengeluarkan senjata karena melihat lawan bertangan kosong pula. Malu dia, tersentuh harga dirinya dan melayani kakek tinggi besar ini dengan tangan dan kakinya pula. Tapi ketika dia menangkis dan terkejut karena lawan memiliki sinkang kuat di mana dia selalu tergetar dan terpental maka haukam terbelalak menghadapi pukulan dan dorongan sinkang yang menderu bersiutan dari lengan kakek butan itu. Haha, keluarkan pedangmu, bocah. Biar aku melihat seberapa hebat giam lo giam sutmu itu. Haukam ragu. Dia mundur-mundur dan menangkis pukulan-pukulan kakek itu, terhuyung dan ternyata tak tahan, masih tak mengeluarkan pedangnya. Dan ketika dia terdesak dan dengan cepat pukulan kakek itu menjepitnya dari segala penjuru tiba-tiba dia mendengar seruan gurunya. Haukam, mainkan giam lo giam sut. Cabut pedangmu. Ku Bengkui ternyata memperhatikan murid-muridnya. Jago pedang ini hanya masih belum bertanding bersama Salima, masih menyaksikan jalannya pertandingan yang lain dan memberi perintah ini itu. Salima sebenarnya gemas, sudah tak sabar. Dan ketika jago pedang itu menyuruhnya sabar dan sebagai seorang pendekar tentu saja. Salima tak mau. Menyerang lawan yang belum menyatakan siap maka jago pedang itu memberi instruksi ini itu pada anak-anak muridnya, memberi kesempatan pada lawan dan diam-diam Salima pun tertarik melihat jalannya pertandingan. Murid-murid Hu Bengkui mulai mengeluarkan ilmu pedang maut itu. Bu Kong Chu berhasil dilukai kaosin dalam beberapa jurus setelah pedang dicabut, kagum Salima. Dan ketika Chun Li dan Gilun juga mampu menghadap pihak bongsi yang lomo dan pertempuran itu pun berjalan seru dengan keras dan cepat. Maka di pihak Hau Kam pemuda ini sudah mengeluarkan pedangnya pula membacak bongkak, yang saat itu mendorong dengan kebutan lengan bajunya, menyambar dan tiba-tiba meledak ketika bertemu pedang di tangan murid nomor dua dari jago pedang itu. Bongkak berseru kaget. Nyata dalam gebrakan berikut ini Hau Kam mampu menangkis pukulannya, dengan senjata di tangan pemuda itu berhasil menahan kebutannya. Dan ketika Hau Kam berseru keras dan pedang berkelebat membentuk sinar segi delapan tiba-tiba bongkak diterjang dan sudah mendapat tusukan dan bacokan bertubi-tubi, delapan kali banyaknya. Plak-plak-plak. Bongkak menangkis, ganti terhuyung dan lawan sudah mengitari tubuhnya, meloncat naik turun dan pedang pun bergerak menari-nari bagai naga mencari mangsa. Tusukan dan tikamannya cepat, kakek butan ini menggereng. Dan ketika dia menangkis dan pedang serta ujung lengan baju sama-sama terpental tiba-tiba kakek ini membentak berseru geram, bagus kau cukup hebat. Tapi sekarang jaga ini. Wuut-wuut dan bongkak yang merubah gerakan dengan berputar dan meledakan ujung bajunya tiba-tiba menerjang dan memapak serangan pedang, membalik dan bahkan masuk dalam gulungan pedang lawan. Dengan berani dan mengejutkan kakek tinggi besar ini menggunakan telapak tangannya, telapak telanjang untuk menangkis dan mencengkeram pedang. Dan ketika haukam menjadi kaget dan heran serta terbelalak tiba-tiba bongkak sudah mengeluarkan ilmunya yang aneh yang meniup seperti angin beliung. Plak-plak-plak pedang, kembali ditangkis. How come tergetar dan nyaris terpelanting. Sekarang pemuda ini merasakan kekuatan lawan yang semakin bertambah, bongkak menjadikan ujung bajunya sebagai senjata. Hebat dan aneh kakek ini menghadapi pedang yang tajam. Ujung bajunya menyambar-nyambar, mirip Toya yang ampuh. Dan ketika bongkak menggereng dan tertawa aneh sekonyong-konyong lengannya mulur dan memanjang seperti karet, menangkis dan menolak pedang dan segera kakek itu maju melanjutkan dengan cengkeraman-cengkeraman berbahaya, lawan dikejar dan haukam sibuk. Untuk sejenak pemuda ini terdesak dan melindungi diri dengan pedangnya, gerak menyerang terpaksa menjadi gerak bertahan. Tapi ketika hubengkui berkemak kemik memberitahukan sesuatu dan haukam berlompat-lompatan lincah, tiba-tiba tangan mulur dan kakek butan itu sia-sia karena semua cengkeraman maupun pagutannya luput mengenai angin kosong, membuat kakek itu mengumpat dan pertandingan berjalan ramai. How come tenang kembali dan dapat mengimbangi lawan. Dan ketika mereka serang-menyerang dan pedang saling bertemu ujung baju yang sudah mengeras berkat pengerahan singkang maka pertandingan di tempat ini pun berjalan seru tanpa dapat ditentukan siapa kalah siapa menang. Begitulah, empat pertandingan masih berjalan imbang. Dalam gebrak-gebrak yang memukau ini rata-rata pertandingan berjalan ramai. Hu Beng Kui mengangguk-angguk puas ternyata murid-muridnya dapat menahan serangan lawan dan tak percuma dia mendidik mereka. Dan menurut pengamatannya, dari empat pertandingan itu, agaknya muridnya termudalah yang dapat menguasai keadaan. Meskipun bukan berarti Khao Sin akan memenangkan pertandingan dengan mudah. Dan merasa puas dengan perlawanan murid-muridnya karena yang lain pun juga dilihatnya dapat mengimbangi lawan maka Salima yang sudah tak sabar menghadapi jago pedang itu membentak. Hu Tai Hiap, kau sudah siap. Ayo kita mulai, jangan diam saja menonton orang lain. Baik, jago pedang ini bersiap. Kau mulailah, Sian Li. Terima kasih atas pengertianmu sedikit memberi kesempatan memperhatikan murid-muridku. Tak perlu banyak cakap, cabut pedangmu. Aku akan mencabut kalau sudah diperlukan, kau mulailah dan seranglah aku. Jago pedang ini tersenyum karena lega melihat jalannya pertandingan yang lain, menyuruh lawan menyerang dulu dan dia sudah merenggangkan kaki dalam kuda-kuda yang kokoh. Dalam keadaan seperti itu Bengkui siap diserang dalam posisi apapun, sikapnya penuh kepercayaan diri dan diam-diam jago pedang ini mengerahkan sinkangnya, melindungi diri untuk dipukul atau ditampar. Dia telah mendengar tiat Lui Kang yang dimiliki Dewi bertangan besi ini, tentu saja di atak Menmaen. Dan karena Salima telah menunggu terlalu lama dengan membiarkan pendekar itu mengamati jalannya pertandingan dan kini merasa didesak untuk menyerang lebih dulu tiba-tiba. Dan juga tanpa banyak cakap gadis ini melengking berkelebat maju tangan menampar dan angin panas pun menyambar. Itu sudah diduga Hubengkui. Jago pedang ini tak mengelak, dia ingin mengetahui sampai di mana kehebatan sinkang lawan. Maka begitu Salima sudah maju menerjan dan pukulan petir mi ledak menyambar pelipisnya tiba-tiba pendekar ini menangkis tanpa merubah kedudukan kaki. Duh! Dua lengan itu bertemu dalam satu benturan kuat. Salima ternyata terpental, memekik dan menyerang lagi, tubuhnya mencelak berjungkir balik dan Hubengkui tersenyum lega. Dia dapat menahan pukulan lawan, tangannya hanya terasa sedikit panas tapi cepat dia dapat menguasai diri. Kedudukan kakinya sama sekali tak tergetar. Dan ketika lawan menyerang lagi dan Salima menggerakkan kedua tangannya menyerang belakang pundak dan tulang melikat tiba-dua tanpa menoleh dan tetap dalam posisi seperti itu pendekar ini pun menggerakkan lengannya ke belakang dan menangkis lagi. Duk-duk! Salima kembali melengking. Lawan yang menangkis tanpa menoleh seakan melupakan hinaan baginya, dia merasa direndahkan. Maka begitu Hubengkui tertawa dan dia terpental ke atas tiba-tiba gadis ini berseru marah menerjang lagi, menghujani pukulan dan tamparan dan segera Hubengkui dibuat es sibuk. Pukulan-pukulan lawan menuju pada es impul-simpul syaraf yang berbahaya, tak mungkin baginya menangkis tanpa menengok lagi, terlalu riskan. Dan ketika Hubengkui terpaksa membalik dan tamparan demi lamparan mulai memekakkan telinganya karena pukulan petir meledak-ledak membuat jago pedang ini harus berhati-hati. Maka Hubengkui sudah melayani lawan sementara kakinya bergerak ke sana kemari menghindari pukulan-pukulan yang dinilai berbahaya, didesak tapi dia bertahan sambil mengagumi pukulan petir itu. Hu Tai Hiap rupanya tertarik dan kagum akan pukulan lawannya ini pukulan panas di mana diam-diam dia merasa heran kenapa dulu ketika dia membunuh Kim Emo Ueng tak sejurus pun pukulan macam ini keluar jago pedang ini sebenarnya merasa aneh dengan kejadian itu, diam-diam tak enak. Dan ketika lawan menyerangnya, gencar dan bertuhi serta sengit. Salima menerjang lawannya itu maka jago pedang ini berputaran mengikuti lawan dan Salima pun. Akhirnya mencegerahkan ginkang, lenyap berkelebatan mengelilingi lawan dan Hubengkui dibuat sibuk. Berkali-kali jago pedang itu menangkis tapi hampir saja meleset, pukulan petir benar-benar luar biasa dan terpaksa dia mengerahkan ginkangnya pula. Dan begitu pendekar ini membentak mengimbangi lawan yang bergerak cepat mengelilingi tubuhnya akhirnya orang tak melihat lagi bayangan keduanya yang sudah berputaran dan saling belit menjadi satu. Begitulah, pertempuran ini pun menegangkan. Orang harus berganti-ganti menikmati pertempuran yang satu dengan yang lain. Mereka kabur mengikuti jalannya pertandingan kelas tinggi ini, tak sembarang dapat mengikuti kalau bukan mereka yang cukup kepandainya, memiliki mata awas dan tajam. Dan karena semua pertempuran itu berjalan cepat dan baik pihak tuan rumah ataupun pihak lawan sama-sama berusaha untuk merobohkan lawannya maka pibu serempak yang terjadi di halaman rumah jago pedang ini merupakan pibu luar biasa yang jarang dapat ditonton sekaligus dalam waktu bersamaan. Bagaimana dengan Beng An dan Suat Lian? Sama saja. Mereka ini adalah putra-putri Hu Beng Kui, salah rasanya kalau Siau bin Kwei maupun Moong menganggap muda mudi itu lawan yang ringan, meskipun tentu saja memang tak seberat si jago pedang sendiri yang diserang dua kakek itu. Karena begitu Suat Lian menghadapi Moong dan kakaknya menghadapi Bin Kwei maka dua muda mudi ini sudah mencabut pedang dan melayani musuh dengan senjata di tangan, sebelumnya sudah dipesan ayah mereka agar tidak menghadapi lawan dengan tangan kosong. Mereka harus mengeluarkan Giam Lok Yam Sud jika Moong dan rombongannya tiba, benar saja, dua lawan itu cukup berat dan Beng An maupun adiknya harus bersenjatakan pedang bila tak ingin roboh. Dan ketika Bin Kwei menyerang Beng An, sementara Moong menghadapi Suat Lian maka dua kakak beradik ini membuat dua kakek iblis itu kecelik kalau mengira dapat merobohkan lawan dengan cepat, menghadapi gulungan pedang dan Suat Lian maupun kakaknya memutar pedang dalam jurus-jurus pilihan, kian lama kian cepat mereka bergerak dan kipas di tangan Moong malah terbabat kainnya, Robek dan kakek iblis itu menggereng nyaris bahunya termakan kalau tidak melompat tinggi. Dan ketika Bin Kwei juga menghadapi tembok cahaya dan putaran pedang di tangan Beng An di mana tongkat bambunya tak dapat masuk dan selalu terpental bertemu pedang di tangan pemuda itu maka kakek bantung ini memaki-maki dengan mata melotot gusar. Bocah, kau cukup pintar. Tapi jangan sombong, aku akan mengeluarkan semua ilmuku dan kau pasti roboh. Cobalah, aku juga akan merobohkanmu, Siao Bin Kwei, tak ada di antara kita yang akan mengalah dan memberi kemenangan pada yang lain. Majulah dan kita lihat siapa yang akan menang di antara kita. Beng An menjawab, diam-diam gerang karena ternyata dia dapat menahan iblis yang kesohor ini, tadinya agak ragu tapi tentu saja tidak takut. Ayahnya memberi tahu padanya bahwa tak perlu dia kecil hati menghadapi lawan yang sudah memiliki nama, kepandainya setingkat saja di bawah Seng Ayah dan Hou Beng Kwei memberikan kekuatan mental pada putranya itu, juga yang lain. Dan ketika Beng An merasa dapat menahan tongkat bambu di tangan lawan dan Siao Bin Kwei harus gusar dan mengumpat tak keruan maka di pihak lain Moong juga menggeram melihat perlawanan Suat Lian yang tangguh menghadapi kipasnya. Bocah, kau betina lihai. Bagus sekali ilmu pedangmu itu. Tapi jangan sombong, aku akan membuatmu terjungkal dan kau akan roboh. HMM, jangan menggonggong seperti anjing kehabisan tulang. Moong, bukankan kipasmu yang sobek membuktikan kepandaianku yang lebih tinggi? Kau tak mungkin dapat menghadapi giam lokumsut, pedangku akan merobohkanmu dan kau mampus. Keparat, mulutmu tajam dan Moong yang membentak marah itu menggerakkan kipasnya kian cepat dan segera keduanya terlibat pertempuran hebat di mana masing-masing pihak tak ada yang mau mengalah, serang menyerang dan masing dua mencoba merobohkan yang lain, mendahului yang lain. Tapi karena Moong adalah seorang iblis berkepandaian tinggi dan kakek ini juga kenyang asam garam pertempuran maka pedang di tangan Suat Lian dapat dibendung dan Suat Lian terbelalak, penasaran dan memperhebat serangannya. Namun Moong dapat mengelak lincah. Kakek iblis itu memang memiliki ginkang yang ringan pula menghindari serangan-serangan berbahaya. Dan karena Moong juga membalas dan tentu saja kakek ini tak mau dia mengelak maka pertandingan di antara mereka berjalan ramai dan sekejap kemudian 20 jurus berlangsung cepat dan seru. Terima kasih telah menonton!